Sudah sebanyak 82 tim sampan tani sekabupaten Sambas mengikuti Lomba Dayung Sampan. Setiap kecamatan ini terdiri dari 19 kecamatan menurunkan perwakilannya di ajang tersebut. Lomba Sampan Tani yang diadakan di Desa Tengguli merupakan kali pertama. Pelombaan tersebut memiliki total 8 ronde mulai dari penyisihan hingga partai puncak final. Acara yang diadakan di Desa Tengguli kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas Talbar ini menarik para warga. Bahkan lomba tersebut bisa menjadi daya tarik di wilayah tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa Anda kunjungi. Informasi lengkapnya juga akan disampaikan oleh rekan kami, ada Imam Maksum dari Tribun Pontianak. Halo Imam, silakan informasi Anda Imam. Halo, baik selamat sore rekan Makti dan juga tribunas yang ada di rumah. Baik, ratusan warga memadati Desa Tengguli kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat untuk menyaksikan lomba perahu tani yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Tengguli kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas Jumaat 7 Mei 2022 kemarin. Lomba Sampan Tani ini diikuti oleh 82 tim Sampan Tani se-Kabupaten Sambas. Acara ini juga dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sambas, Wahu Kofi. Dan lomba Sampan Tani ini berlangsung sejak pukul 09.00 Indonesia bagian Barat hingga sore hari. Lomba Sampan Tani ini dihelat dengan menggunakan sebanyak 8 ronde, setiap ronde dengan memiliki hingga 28 res, yang setiap resnya diadu sebanyak 3 tim Sampan Tani. Kemudian Sampan Tani ini dimainkan oleh setiap tim dengan jumlah pendayung sebanyak 4 orang pemain. Kemudian bagi tim yang mencapai garis finish terlebih dahulu, yaitu nomor 1 dan juga nomor 2, akan masuk ke tahap selanjutnya atau ke ronde berikutnya. Setelah sampai pada ronde puncak, yaitu ronde ke-8, atau ronde grand final, tim Sampan Tani ini akan diperlombakan lagi untuk mencari juara 1 dan juga juara 2. Nah, dari perlombaan ini, keluar sebagai juara Sampan Tani, yaitu tim Pulau Indah dari Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas. Berhasil menjuarai ajang Lomba Sampan Tani di desa Tengguli. Selain itu, yang menarik adalah antusiasme keluarga yang datang berbondong-bondong untuk menyaksikan perkhailatan Lomba Sampan Tani di desa Tengguli ini. Ratusan pasang mata berjejer dan memenuhi tepian sungai Sampas Kecil yang menjadi area Lomba Sampan Tani. Nah, jadi area sungai sepanjang 300 meter itu digunakan sebagai arena Lomba Sampan Tani yang diadakan baru pertama kali di desa Tengguli. Pada tahun-tahun biasanya memang di desa Tengguli juga dilakukan Lomba Dayung namun lebih ke jenis perahu bedar yang para pendayungnya lebih dari 4 orang atau sebanyak 8 pendayung. Sekian laporan langsung saya dari Kabupaten Sampas. Baik, terima kasih Imam Maksum dari Tribun Pontiantak atas informasi Anda dan Tribuners ada juga pengakuan dari Amir yang merupakan peserta Lomba Sampan Tani. Berikut informasinya. Oh, luar biasa karena memang persaingan waktu itu memang ada sungai-sungai pendayung rati-rati udah kuat, jago, dan perahu pantak-pantak. Bang, tadi ada kesulitan dalam mendayungnya apa? Kayak airnya atau bagaimana? Ada hambatan nggak tadi? Kurang lebih sih, alhamdulillah, bagus, jalur bagus, dan gumbang lah. Gumbang ya, agak kuat gitu ya. Oke, mantap. Nah, ini kan juara satu, bisa mengalahkan 80 lebih tim lainnya yang ada di Kabupaten Sampas. Apa bang, rahasianya atau tips bisa mendayung dengan cepat dan menjadi juara? Mental atau tenaga yang udah fit? Tame-tame mungkin latihan, rejakinya lah ya. Kami sih digantung rejakinya ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! 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 Terima kasih.